Jika Anda melihat media sosial, pasti sering melihat orang India suka mengaduk makanan dengan tangan. Warga net pun kerap menamakan mereka sebagai warga frindapat. Budaya makan di setiap negara memang memiliki keunikan sendiri, termasuk di India. Dan salah satu kebiasaan unik itu adalah makan dengan tangan tanpa menggunakan sendok. Karena orang India percaya, makan dengan tangan memperkaya pengalaman kuliner dan membuat hidangan terasa lebih nikmat. Alasan orang India gemar mengaduk makanan dengan tangan adalah karena hal itu merupakan bagian dari ajaran Ayurveda kuno. Ajaran ini mengajarkan bahwa makanan harus disiapkan secara sistematis sebelum dikonsumsi. Mereka akan terlihat berjualan di jalanan India atau memasak sesuatu dengan mengaduk bahan-bahan menggunakan tangan. Kemudian menyekak keringat di kepala menggunakan tangan atau bajunya. Setelah itu, kembali melanjutkan mengaduk adonan, memasak sehingga matang, dan pada akhirnya menyajikan makanan buatannya itu untuk orang lain. Lalu, kenapa orang India jorok dalam mengolah makanan? Hal ini karena menurut masyarakat India sendiri, mengolah dan menyantap makanan langsung menggunakan tangan akan memberikan sensasi sendiri. Ibu jari melambangkan ruang, telunjuk melambangkan udara, jari tengah melambangkan api, jari manis melambangkan air, dan jari kelingking melambangkan bumi. Oleh karena itu, orang India percaya, saat makan menggunakan tangan mereka akan lebih fokus dengan rasa pada makanan itu. Selain itu, makan menggunakan tangan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan. India adalah negara yang terbagi oleh beberapa bahasa lokal, tetapi bahasa asing menyatukannya. Di India, orang tidak berhenti di lampu merah, lampu lalu lintas. Tapi, jika sekor kucing hitam menghalangi mereka, ribuan orang pun akan mengantri. Di India, Anda dapat menemukan hampir segalanya dengan mudah. Orang-orang di India menggunakan helm bukan untuk keamanan, tapi karena takut tagihan. India dianggap sangat beragam dalam batas-batasnya sendiri secara bahasa, budaya, dan hampir semua hal lain. Masih sangat monopolitik secara rasial. Kebanyakan orang di India yang belum pernah berpergian ke luar negeri atau kurang membaca masih menganggap Amerika dan negara-negara lain sebagai tempat yang hampir utopis dan ajaib. Hal itu juga berlaku untuk populasi kulit putih. Ada rasa bangga mengenal orang kulit putih, dan hal itu mungkin mereka banggakan kepada keluarga dan teman-temannya. Hal ini juga merupakan efek samping yang disayangkan dari kenyataan bahwa di India, kulit putih seringkali menjadi standar kecantikan. Dan wanita yang berkulit putih tampak agak eksotis bagi mereka yang kurang berpendidikan dan tidak duniawi di India. Hal lain yang terjadi pada orang India adalah mereka sangat memperhatikan keramah temahan, dan terkadang mereka lupa bahwa tidak peduli seberapa besar Anda menghormati atau ingin menyambut tamu Anda, mereka tetap bukan teman. Konsep jarak ini seringkali hilang dalam diri mereka dan mereka dengan berani melampaui batas pribadi dalam upaya untuk bersikap ramah dan bersahabat. Anda boleh saja menolak dengan sopan. Kemungkinannya adalah mereka akan sangat menyusah karena telah membuat Anda tidak nyaman. Sekalipun mereka menganggap Anda mempunyai sikap. Itu adalah hal yang buruk dan sangat kecil kemungkinan seseorang membuat keributan hanya karena Anda tidak mau berfoto untuk selfie. Orang-orang di India pandai menyanyi dan menari, dan menganggap pasti karena menonton film Bollywood. Tapi tahukah, bahwa bintang film yang Anda lihat bernyanyi itu sebenarnya hanya lip-sync dan suara penyanyi profesional? Hanya ada beberapa bintang film yang memang pandai menyanyi. Kejataannya tak semua orang India bisa menyanyi, tapi hampir semua orang India jago menari. Bahkan, reality show di channel TV India lebih banyak lomba dance dibanding lomba nyanyi. Lalu kenapa orang India jago menari? Jawabannya adalah faktor bakat dan kebiasaan. Bakat menari orang India sudah terbentuk sejak Tuhan menciptakan. Mereka mengasah bakat menari sejak kecil. Anak perempuan umur 5 tahun sudah belajar menari tarian tradisional. Mereka belajar mulai dari gerakan basic atau intermediate. Orang India memang biasanya cukup heboh dalam hal menari, baik di kehidupan sehari-hari maupun di acara-acara penting. India menenam lebih dari 40% manga dunia. Ketika sebagian besar negara mempunyai 4 musim, India mempunyai 6 musim, yaitu musim semi, musim panas, monsoon, musim gugur, musim dingin, dan pramusim. Orang India adalah pemecah rekor terhebat di dunia. Seorang pria India mengklaim ia tidak makan atau minum selama 70 tahun. Di negara bagian Madhya Pradesh, India, petugas polisi menerima kenaikan gaji karena menembuhkan kumis. Sapi dianggap suci dalam agama Hindu di India. Mereka percaya setiap sapi mengandung 330 juta dewa dan dewi. Dalam agama Hindu kuno, sapi muncul sebagai kamandhanu yang memenuhi semua keinginan. Tanduk yang melambangkan kitab suci Hindu kuno atau Weda. India merupakan sumber berlian yang ada di dunia sejak abad keempat sebelum masehi selama kurang lebih seribu tahun. India adalah negara pertama yang menambang berlian. Berlian moden itu ditemukan di delta Sunai Krishna yang terletak di Andhra Pradesh. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, India memberikan banyak penemuan. Salah satunya adalah chatur. Tidak semua orang India adalah vegetarian. Hanya 40 persen penduduknya. Banyak orang India makan ayam dan ikan. Tapi, Anda akan sulit menemukan daging sapi. Dijual di restoran manapun yang ada hanya akan ditemukan daging kerbau. India adalah negara berbahasa Inggris terbesar kedua di dunia. Di India, orang-orang memasang foto dewa di jinding bangunan untuk mencegah buang air kecil di depan umum. Hampir 50 persen penduduk India dikatakan tidak memiliki toilet di rumah dan buang air besar di tempat umum. Yang merupakan masalah besar. Di India, keluarga menyewa detektif Pranika untuk mengintip calon pengantin. Masyarakat India menyewa penyelidik swasta untuk melakukan pemeriksaan latar belakang calon pengantin menjelang pernikahan. BBC melaporkan, bisnis agen detektif Pranika sedang berkembang pesat di India. Di Sani Singh Napur, kota kuil terkenal di Maharashtra, penduduk yang memiliki rumah tanpa pintu dan kunci karena mereka yakin rumah itu dilindungi oleh dewa Sani. Di kota ini, ada bang bernama Yukobeng. Pada tahun 2011, dan pintu depannya tidak dikunci. Jutan ton biji-bijian membusuk di tempat penyimpanan. Sedangkan ribuan orang meninggal karena kekurangan giji. Seorang pebisnis India, Datapunge, menghabiskan Rp230.888 untuk membeli kemeja emas. Ia mengatakan, ia bukan pria paling tapan di dunia, tapi pasti tidak ada wanita yang tidak terpesona oleh kemeja emas yang ia beli itu. Di India, ada pendeteksi gangguan khusus untuk mendenda mereka yang meludah di tempat umum. India mempekerjakan pemeriksa ludah atau detektor gangguan khusus untuk menenda orang-orang yang kedapatan ludah, buang air kecil, dan membuang sampah sembarangan di tempat umum. Di India, orang menelan ikan hidup untuk menyembuhkan asma. Keluarga goti India mengklaim memiliki obat buatan sendiri untuk asma dengan menelan ikan hidup yang berisi obat yang dijaga ketak. India memiliki birokrasi terburuk di Asia, menurut laporan dari political and economic risk konsultasi yang berbasis di Hong Kong. 71 responden menganggap penipuan adalah biaya yang tidak bisa dihindari dalam menjalankan bisnis di negara ini. Orang dinyatakan meninggal padahal mereka sebenarnya masih hidup. Santos Kumar Singh berjuang selama 9 tahun membuktikan bahwa dia masih hidup, karena saudara laki-lakinya menyatakan ia meninggal untuk mencuri tanahnya. Setelah ia menikah dengan wanita dari kasta yang lebih rendah. Sertifikat kematian palsu seringkali diterbitkan dalam hal untuk perampasan tanah. Militer India memilih pengubah cabai terpedas di dunia yaitu Budjolokia atau cabai hantu menjadi senjata. memilih pengubah cabai terlebih ajaib untuk maju dan baga-edo asib Jadi, didi malam ini, setelah kali ini? Terima kasih.